Warga, kalau musim kering ekstrim saat gini, gak cuma sawah para petani aja yang terdampak. Bahkan berbagai masalah juga sudah merambah ke area rumah tangga. Hiap, krisis air bersih sudah makin-makin di depan mata nih warga. Seperti warga Tarumah Jaya Bekasi, Jawa Barat ini contohnya. Warga di sini sudah lebih dari dua pekan kesulitan air bersih. Penyebabnya adalah PDAM yang mengelola air bersih di lokasi tersebut tercemar limbah. Gawat, gawat. Udah lagi musim kekeringan, eh ini malah tercemar limbah. Bahkan nih ya, ada sejumlah warga memanfaatkan air kubangan dari proyek galian pipa perusahaan air minum tersebut. Aksi sejumlah warga berbut air kubangan pun viral di jejaring media sosial. Dalam gambar video amatir ini, sejumlah warga sibuk mengisi jirigen dan alat tampung air lainnya dari air kubangan proyek instalasi pipa perusahaan penyedia air bersih milik Kabupaten Bekasi. Satu persatu, warga mengangkat air ke rumah masing-masing. Sehari berapa, Pak, ngabisin galon, Pak, untuk air minum aja, Pak? Sementara pihak Perunda Bagasasi mengakui, akibat pencemaran limbah tiga kecamatan di Kabupaten Bekasi terdampak krisis air bersih. Kami sepakat di jalan direksi untuk melakukan konsultasi berhadap dampak yang kena limbah, yaitu dengan diskon 20%. Warga berharap pihak pemerintah Kabupaten Bekasi dan Perumda Tirta Bagasasi segera memberikan solusi atas krisis air bersih yang terjadi beberapa bulan terakhir. Yang lagi viral nih, 17 kelurahan di DKI Jakarta ikut terdampak krisis air bersih. Mayoritas adalah daerah di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara, seperti Kalidaras, Cengkareng, Duriko Sambi, Penjaringan, Pluit, Kamalmuara, dan sekitarnya. Krisis air bersih yang digadang-gadang jadi yang terparah di ibu kota sepanjang tahun ini, infonya sudah berlangsung sejak 8 September lalu. Instalasi pengelolaan air alias IPA hutan kota yang biasa memasuk air bersih di wilayah Jakarta Utara dan sekitarnya, terpaksa dihentikan. Lantaran kemarau panjang yang melanda ini menyebabkan menurunnya kuantitas serta kualitas air baku. Jadi sebetulnya ini adalah akibat dari musim kemarau yang berkepanjangan, menyebabkan air laut itu masuk ke dalam sungai, sehingga menyebabkan nilai TDS itu menjadi tinggi. Dengan nilai TDS menjadi tinggi, maka IPA hutan kota itu tidak dapat beroperasi, karena air bakunya tidak memenuhi standar TDS itu sendiri. Sehingga dalam konteks ini, IPA hutan kota harus kami hentikan saat ini. Warga tidak cuma sekali dua kali penduduk di Kelurahan Cepedak, Jakarta Selatan, ini harus bolak-balik nentengin ember sama galon untuk isi ulang air di truk tangki milik pump yang mau buy langsung atau melakukan jemput bola ke pemukiman warga. Katanya sih, fenomena ini sudah terjadi selama tiga minggu atau satu bulan terakhir, apalagi penyebabnya kalau bukan karena kekeringan. Sumur-sumur warga jadi kering dan ada juga penurunan kualitas air dikarenakan kekeringan ini dan tidak sesuai dengan standar Peratuan Menteri Kesehatan. Yep, nggak cuma di barat dan utara Jakarta aja warga. Ternyata eh ternyata, dibalik elitnya Jakarta Selatan, masih ada wilayah yang ikut terdampak krisis air bersih. Sekitar 80 rumah di dua RT di Kelurahan Cepedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, harus putar akal untuk menghemat pasokan air bersih yang dimiliki. Pasalnya, tiap musim kemarau warga di lingkungan ini selalu kekurangan air. Kalaupun netes, airnya udah fix keruh dan nggak layak digunakan. Kalau udah kayak gini, sesama warga harus saling kerjasama dan bahu-membahu. Semisal kepentok, mau nggak mau ya keluar bajet lebih buat beli air bersih, alias air isi ulang. Mulai dari 5.000 rupiah sampai belasan ribu rupiah per galonnya. Beli isi ulang? Kadang-kadang minta ke kelurahan, kemana gitu, minta-minta aja ke orang. Ya nggak kehitung, kalau seharinya aja sampai 5 galon, saat ada 5 galon. Satu galonnya udah 3,5, tinggal hitung itu kali gitu. Sudah beberapa hari sih, ada pesuplai dari PAM, BPPD, maupun instansi lain. Pelayanan air tangki gratis milik PAM Jaya, mau nggak mau dimaksimalkan perangkat warga untuk menghadapi masalah krisis air. Ada setidaknya 55 armada milik PAM Jaya yang dikerahkan muter-muter keliling Jakarta. Memasok kebutuhan air bersih buat warga yang terdampak. Satu tangki air punya kapasitas 4.000 liter air. Biasanya mangkal sekitar 1 jam sampai kebutuhan air bersih warga benar-benar terpenuhi. Terus geser lagi deh ke lokasi lain. Warga nggak perlu berebutan, karena biasanya kedatangan terutangki air ini sudah dikoordinasikan langsung RT atau RLSTempat melalui call center Palija. Mungkin ke depannya bisa mengutamakan dengan menggunakan air perpipaan, karena di kondisi-kondisi yang tidak menentu seperti saat ini, ketika ada cuaca yang berpengaruh, air tanah juga tidak bisa diandalkan, sebetulnya lebih bisa diandalkan menggunakan air perpipaan. Sementara untuk solusi jangka panjangnya adalah pembuatan jaringan perpipaan yang ditargetkan rampung dibuat di Jakarta di tahun 2030. Jadi nggak lagi ngambil air tanah ya. Warga harus tahu nih, eksploitasi air tanah yang berlebihan dapat menyebabkan penurunan muka air. Efeknya bisa menyebabkan Jakarta lama-kelamaan tenggelam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!